Udah, jangan menangis ya. Lama-lama Hakimnya jadi ikut menangis nanti. Putri Chandrawathi terus-menerus menangis selama memberikan keterangan di dalam persidangan pada hari ini, Rabu, 11 Januari 2023. Bahkan dirinya beberapa kali berhenti bicara karena menangis. Melihat kondisi seperti itu, Majelis Hakim pun menegur Putri. Sudah jangan menangis ya, kata Hakim anggota, Morgan Simanjuntak kepada Putri di dalam persidangan. Sembari berkelakar, Morgan pun menyebut bahwa tangisan Putri dapat membuat Majelis Hakim menangis pula. Lama-lama Hakimnya jadi ikut menangis nanti, ujarnya. Kemudian Putri pun ditanya mengenai kesiapannya melanjutkan sidang pemeriksaan terdakwa pada hari ini. Masih bisa memberikan keterangan? Tadi kan kurang fit atau kurang enak badan, tanya Hakim Morgan. Kemudian Putri menyebutkan bahwa dirinya memang memiliki gangguan pencernaan. Namun dia memastikan masih dapat memberikan keterangan di dalam persidangan. Saya punya gerd, gangguan pencernaan. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, kata Putri. Sebagai informasi, awal tangis Putri pecah di persidangan ini saat dirinya menceritakan kejadian di Magelang. Dalam keterangannya, Putri sempat mengungkapkan bahwa dirinya kaget menemukan Yosua berada di kamarnya. Saat itu dirinya sedang tidur karena merasa tidak enak badan. Pintu kamar pun dia kunci sebagian, yaitu hanya pintu kaca. Sementara bagian pintu kasa dan kayu dibiarkannya terbuka. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, ujarnya di dalam persidangan. Kemudian dia melanjutkan keterangannya dengan nada tertahan dan kepala tertunduk. Terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur, kata Putri. Kemudian dijelaskannya, bahwa dia terbangun saat mendengar suara pintu kamar dibuka. Terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak, grup, gitu. Terus saya membuka mata saya, kata Putri sembari menangis di dalam persidangan. Melihat tangisan itu, majelis hakim pun menjelaskan bahwa Putri tak mesti menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Tidak perlu diceritakan semua. Saya cuma mau tahu waktu, kata Hakim Ketua, Wahyu Iman Santoso di dalam persidangan yang sama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!